Jelang tahun baru 2022 mendatang, Satgas Pangan Kota Jambi melakukan infeksi mendadak atau sidak ke beberapa pasar untuk memastikan stok bahan pokok dan harga masih terkendali. Dari sidak tersebut diketahui ada beberapa kenaikan bahan pokok, salah satunya yakni telur dan juga sayur buncis. Jelang tahun baru 2022 mendatang, Pemerintah Kota Jambi, Porkopimda dan juga pihak terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Pangan Kota Jambi. melakukan infeksi mendadak dan sidak ketersediaan pangan di beberapa pasar tradisional di Kota Jambi pada Selasa Pagi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan memastikan stok dan juga harga masih terkendali jelang tahun baru 2022 mendatang. Maulana mengatakan dari pengecekan tersebut, diketahui ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan, salah satunya telur, yang mana kenaikan tersebut juga telah dikonfirmasi ke pedagang dan juga disperindah Kota Jambi. Kenaikan telur ini berlaku secara nasional, di mana dipengaruhi oleh faktor diman yang meningkat. Sementara untuk jenis sayur-sayuran yang mengalami kenaikan adalah buncis. Maulana juga menegaskan bahwa tidak boleh ada kenaikan lagi agar harga tetap terkendali. Ada beberapa pasar yang kita kunjungi untuk memonitor dan memastikan stok cukup harga terkendali selama Natal dan Tahun Baru yang sekarang sudah ada kenaikan. Dari pengecekan di pasar ada beberapa jenis yang mengalami kenaikan yaitu telur. Kenaikan ini memang naik dan setelah dikonfirmasi baik-baik saja ke pedagang, maksudnya berindah. Kenaikan ini berlaku secara nasional, faktor diman yang meningkat. Ada pun pasar-pasar yang dilakukan pengecekan ini yakni pasar Kasang Jaya, pasar Pasir Putih, Udang Agro Makmur dan juga Sumber Makmur. Maulana memastikan untuk saat ini stok bahan pokok lainnya masih cukup dan juga harga masih terkendali. Lili Skarlina, Cik TV, melaporkan.